Hai ya Selamat pagi sehingga lapun malam dengan buka yang berada-buka dan kapan-buka nonton video ini hari ini kali ini terkenalkan tubai teman untuk materi tersebut tetap khusus dan juga bisa melihatkan bersama saya Duk Sikrobani dan juga teman saya itu Awang Sandi Candi Adekwani eh tanpa perlu memperpanjang waktu atau mulai aja langsung Oke hal ini dataran review materi fisika dasar itu teori aktivitas khusus jadi kita mulai ini dulu biar kita kebayang kita bayangin dulu aja kenapa ada teori aktivitas khusus ini apa alasannya dan kenapa jadi ya dengan mekanika klasik itu kita mengalami transformasi Galilei ternyata yang ya misalkan ada titik acuan X s aksen dia bergerak dengan kecepatan V dan disini tuh ada sebuah kejadian yang memiliki ordinate menurut titik s s yang diam bukan s aksen yang bergerak s yang diam dia memiliki kalau ditirik X nah maka de menurut si eh acuan s aksen ini berapakah jarak dia misalnya berapakah X aksen dia didapatkan kesehatan dia adalah berarti kan jaraknya jarak X dikerja dengan jaraknya si s aksen s aksen ini bergitu dengan v jarak juga kecepatannya adalah v kecepatannya dia adalah v kali t buatnya dia adalah jarak eh menurut acuan S yang diam yaitu X dengan Vt dan karena di y dan Z di emang enggak ada apa enggak bergerak hanya bergerak di sebuah X maka iya sama dengan Y dan juga Z sama dengan Z tapi nah disinilah muncul masalahnya menurut persamaan dengan Maswell ini dapat kecepatan cahaya itu konstan itu C dengan vakum tapi kalau ini akan kasih ga delay misalkan ada seorang misalkan katakanlah ada orang ada orang dia nembak sebuah peluru asal ada orang dia berada kecepatan 0,1 0,3 0,3 kecepatan cahaya 0,3 C dan dia menembakkan eh sebuah eh 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 peluru peluru yang kecepatan 0,9 C nah kalau menurut transformasi Lorenz ini kecepatannya si peluru ini atau adalah 1,2 C enggak mungkin nggak mungkin nah ini tahu oke karena nggak mungkin lebih lebih cahaya tapi oke di sini nggak jelasin di sini teman misalkan apa istilahnya ada cahaya dia bergerak sini kecepatan C ada sedangkan ada katakanlah saya pegang sini kecepatan V nah kecepatan cahaya menurut saya adalah C ditambah V nah nggak bisa karena cahaya tuh mau dengan patokannya harus tetap C nah disinilah eh eh muncul masalah masalah dan sebagai solusinya hadirlah pertama ya pertama tuh ada eh usulan kebetulan ether tapi dibantah oleh percobaan masuk 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 nomor Lee lalu hadirlah teori-teori sebagai solusi yang lebih jelas jadi posolat teori-teori ini punya posolat pertama adalah hukum fisikal mereka sangat akan energi dan kedua adalah laju cahaya dan wakum adalah tetap tidak bergantung pada gagma betul-betul cahaya atlet tadi mau saya mendekati cahaya mau saya mencuri cahaya kepercaya tetap lah sama nah ada konsekuensi dari posol ini itu dilihat dilatasi waktu dan kontraksi panjang oke nah apa itu dilihat dilatasi waktu itu nih kita bayangin aja akan disini ada orang naik kereta dia yang selainnya memacakan cahaya ke sini Hai dia ngadu cahaya kan saya karena ini cermin pasti cahaya balik lagi nah menurut eh orang yang disini jangan temennya padahal di tapi menurut nih ini kan aksen kan bergerak deh bergerak kan dikatannya bergerak dan kecepatan kecepatan V terhadap pengamat O pengamat O ini karena patokannya kita anggap diem tinjau om ngirim bukan ngirim mau macam terlalu melakukan senter untuk biar cahaya ada cahaya yang dipancarkan mengarah cermin terletak dengan jarak D diatas diatas si oaksin ini ya bahkan waktu yang dipulukan untuk cahaya kembali lagi berikan 2 kali D karena ini bolak-balik beri 2 kali D dibagi dengan C ketepatan cahaya tapi menurut si oak kecepatannya kan daya jaraknya kan enggak 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 lagi deh ini setelahnya ini sudah bukan lagi deh sehingga waktu yang ditempuh pun ya lebih dari delta T tp-nya eh iya hai 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 penganggapnya nih eh jadi waktu yang ditempuh oleh si menurut si oak yang dibes kita sebut sebagai delta tp-nya akan menurut si oak yang tersebut dengan delta t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t dia cuman kaya tinggal nyampe sini aja pas posisinya oke mungkin juga minta maaf ini kayaknya enggak sebagainya karena ini gambar ini bergambar kemungkinan nggak kesep sih tercari-cari dengan gambar-gambar gini kayaknya kesep tapi iya ada gambar nih disini kan ininya D dibatis ini Hih Hai di sini ada V delta t-t-t-t-tあの Barbara t-t-t-t-t-t-t-t-2-ty Delta T per 2 kuadrat D kuadrat sama dengan kita faktorin Jadi Delta T kuadrat per 2 kuadrat Sama dengan C kuadrat min V kuadrat Delta T kuadrat per 2 Sama dengan D kuadrat Ini kita pindah ke sini Jadi D kuadrat per C kuadrat min V kuadrat Kita hilangin akarnya Delta T per 2 Sama dengan D per akar Dari C kuadrat per 1 min V kuadrat per C Berarti Delta T Sama dengan ini 2 kita pindah ke atas jadi 2D 2D C kuadrat akarin Jadi C Delta T sama dengan 2D per C Dikain dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C Nah ini Ini kan tadi sudah dibahas Sama dengan Delta Tp Delta Tp adalah 2D per C Jadi kita masukin Delta T Sama dengan Delta T Sama dengan Delta Tp per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat Nah ini 1 per akar 1 min V kuadrat per C itu disebut dengan Gamma Dan V kuadrat per C kuadratnya itu juga bisa disebut sebagai Beta Eh V per C nya V per C bisa disebut sebagai Beta Oke Kita lanjut Oke Oke Dengan selain dilasi waktu Ada juga kontaksi panjang Kontaksi panjang ini Kalau dilasi waktu itu Setelahnya waktunya Di lebih panjang Di sini waktu L yang diamati Akan lebih pendek Beda dengan tadi Delta T Akan yang bisa dendari Delta Tp Tapi disini L akan bergirap ada L0 Atau L Yang diukur saat penda itu diam Sisi diam Misalnya ada mobil Ini katakannya sebagai S aksen Mobil ini punya Ini L kataan lah L0 Di sini adalah Ada O Sisi diam Eh Sudah Ada pengamat Terima kasih Terima kasih Eh Tidak harus Ini Tepkan Iya Bila ini bergigak Ini Tapi Di dalam mobil Misalnya Ya Katif Mobil Terhadap Dia sendiri Dia akan Diam Misalnya Anggap aja Disini Oh Sedangkan Ini Yang Mungkin Menurutnya Diam Tapi Menurut Mobil Dia Dia Maka Yang Berarti Ini Aksen Aksen Nah Dia Dia Maka Muka Mobil Sebagai L Dengan L0 Per Gamma L Sama Dengan L0 1 In V Kwadrat Per C Kwadrat Lanjut Oke Maaf Tetap Saya Agak 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 Lemot Jadi Bisa Kita Tembuskan Dua Zan Oke Terima kasih. 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 cek dulu berapa masa elektron jadi yang bisa bisa dia 0.1 x 10 kita angkat minus 0.1 kan nomor itu ga ada elektron kita lagi 117 kan P sama dengan gamma M kali di 0.1 0.1 0.1 M masa diamin Gak jelek maaf kalau agak jelek Gama-gama yang bagaimana bisa 1 0,7 Kali dengan 9 0,1 Kali 10 0,31 Kali 0,7 Kali Kita akan di Bisa itu Sekitar 2,8 Kali 10 Angkat 8 Tapi Saya pakai yang penggunaan Ini 3 Angkat 8 Ini pakai angka yang berapa Amalnya tergantung disediain Jadi Soal Misalkan kalau nantai ujian yang disediain 2,9 8 Yang paling Yang dipakai Nah Kita hitung Lekuator 1 Mata 1 0,7 Kali dengan 9,1 Kali 10 0,31 Dikali dengan 0,7 Kali 3 Kali 10 Langkat 8 Sama dengan 2,6 Kali 12 22 Yang B Apakah Raskin Yang Menteri Karena Menteri Nah Ini sebenarnya Saya dibilang Mudah Karena Berbanyakan Perubahan Antara P Dan P Klasik Ini Klasik T Klasik Itu apa Masa Kali V Aja M E 0 Kali V Kita akan Kali Rasku Memperhatikan Gamma Gamma Memperhatikan Faktur Gamma Ini M E 0 Nah Rasionya Rasionya Berarti Ya Cuma Karena Ini bisa Dicoret Berarti Rasionya Sama J Gamma Jadi Kita Coba Hitung Gamma Nya Aje 1 Min 0 7 Kuali Degar Berapa Asik Degar 2 2 3 6 6 6 7 8 9 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 17 18 17 17 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 Hai apakah hujah hujah itu weh nah ini teringat keras terhati W itu sama aja Delta Eka Delta Eka atau Eknetik itu sama aja Sebenarnya adalah energi yang Yang di Kasih di sini tadi Nah ini kan lagi genetik kan Ini genetik Adalah ini Seperti W kan seperti ini W sama dengan Delta Eka KK Awal Eka akhir F Now Mula Ini genetik Ini genetik Ini genetik Ini genetik Ini genetik Ini genetik igenetik panel E Ya Ini genetik Ini genetik kululer saya dalam あります lebih tengah makhluk masing-mong makhluk نت 1 per 1 per 0,9 kuadrat 1 per atas 1,5,7 kuadrat averaging 10,6,8,7 wah ok 2 per atas 2,7,7 3 kali 10 sama 8 dikuadratin. Silahkan. 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 hai 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 sehat dengan di sini kata-kata Hai kebanyakan di sini kebanyakan ya 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 masalah lagi baru soal yang tadi bilang lumayan ya 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 menurut seorang pengamat yang diam terhadap kakak S menurut orang yang menurut pengamat yang diam terhadap kakak S menurut seorang pengamat yang diam terhadap kakak A dan B adalah posisi ujung sebuah pipa yang diam menurut kakak S asin jadi pipa ini diam terhadap kakak S asin sedangkan S dan X asin bergipit pada saat T sama dengan kakak sen sama dengan 0 saya coba kakak ini soal yang tadi bilang kakak jadi kakak dulu aja u menurut u menurut nih u aksen ditahui u sama dengan 0,6 C saya tapi x u aksen sama dengan delta x aksen kita coba kakak S asin sama dengan 3.000 dikurangi 100 jadi 3.000 dikurangi 0,5 0,6 C gampung belum Bukan kecepatan X aksen Terhadap S Nah ini Ya sebenarnya kita pakai emos yang ini Kita ambil Terima kasih Kita tahu u akses Kita tahu u nya Kita cari ala V Ini kita atas dulu aja U kesempatan dengan U akses 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 Terima kasih telah menonton. 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 yang telah dua lima empat puluh Hai omar 43539 tidak kadang c c soalnya Jadi ini minta transformasi menurut kakak S. Jadi ini X dari jumlah A, jumlah A akan melihatnya dia. Jumlah tekan X, X. Nah gini. Sisi awalnya kan X-nya itu ada 100. X sama dengan X-nya itu ada 100. X sama dengan X-nya itu ada 100. Kita masukkan aja gama-nya ini. Ini gama-nya gama-nya. Kita mulai ada 1. Kita tambah. V-nya ya. V-nya ini. V-nya tadi berapa? 6,2. C ya. Kita tambah 0,5319. C dikali dengan T. Ya. 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 Saya gak sekali isu masalah saya keskin ini. Lama gak keskin. Ya. Jadi ya. Sekian tentang kesehatan khusus. Untuk materi fisika modern. Selanjutnya akan dibuatkan oleh teman saya Awang Sandi. Sekian dari saya. Ya. Terima kasih. Kepada Awang. Saya harap silahkan. Oke. Sekarang masuk ke bagian fisika modern. Fisika modern ini awalnya kita belajar dulu tentang foton ya. Sebenarnya apa? Cahaya yang kita kenal itu kan sebenarnya gelombang elektromagnetik ya. Pada tahun 1905 itu Einstein menyatakan bahwa cahaya itu terkuantisasi. Masalah terkuantisasi itu suatu hal itu terdiri dari hal elementernya gitu. Dalam kasus ini cahaya itu hal elementernya itu foton. Ya. Jadi kayak bagian terkecil dari cahaya yang gak bisa dibalik lagi itu namanya foton. Jadi tiap satu foton ini ya. Tiap satu foton itu di definisikan punya energi yang berhubungan langsung dengan frekuensinya. Atau sini. Energi foton itu sama aja dengan H dikalikan dengan F. Di mana H itu constant uplink ya. Dan F itu frekuensi dari fotonnya. Nah. Terkuantisasinya ini berarti juga kalau energi total cahaya itu bisa hanya berupa kelipatan bilangan berat dari kuantanya. Atau dari fotonnya gitu. Ya. Jadi energi total cahaya itu sama aja dengan berapa banyak jumlah. Jumlah Z elementernya atau jumlah fotonnya disitu. Jadi hanya bisa berupa bilangan bulat. Jadi energi totalnya dari cahaya itu sama aja dengan N dikali dengan energi satu fotonnya. Di mana N ini tuh bilangan bulat. Terus. Tentang efek fotolistrik. Nah. Dari namanya efek fotolistrik ini tuh sudah menggambarkan ya maksudnya. Efek fotolistrik itu berhubungan dengan cahaya dan. Kelistrikan atau dengan elektronnya gitu. Jadi ini tuh awalnya itu dari percobaan gitu ya. Kalau misalkan ada sebuah plat besi dengan permukaan yang halus gitu. Disinari dengan sinar dengan panjang gelombang tertentu. Itu nanti ada elektron yang lepas atau mengalami eksitar. Mengalami ionisasi gitu ya. Seperti mengalami ionisasi. Terlepas dari permukaan logamnya gitu. Nah. Ini tuh bisa terjadi kalau misalkan. Energi fotonnya. Kan tadi energi foton itu dari biopensikan disini. Energi foton. Kalau energi fotonnya itu lebih besar daripada fungsi kerja logam. Fungsi kerja logam itu yang V ini ya. Jadi tiap logam itu punya sifat. Atau punya nilai fungsi logamnya. Fungsi kerja masing-masing gitu. Dimana kalau nanti ada foton yang mengenai permukaan logam tersebut. Dan nilainya lebih besar daripada fungsi kerja. Nanti bisa melepaskan elektronnya. Nah. Kenapa harus lebih besar ya. Karena itu kayak energi minimumnya gitu. Nanti kalau misalkan lebih dikit. Misalkan fungsi kerjanya itu 100 Joule gitu. Terus energi fotonnya cuma 50 Joule. Itu nggak akan kuat gitu. Jadi harus lebih besar. Nah lebih besar itu nanti. Minimal itu harus sama lah ya. Tapi ya nggak bisa sama. Soalnya nanti energi kinetiknya 0. Jadi harus lebih besar. Supaya nanti sisa energinya. Jadi misalkan fungsi kerjanya 100 Joule gitu. Terus energi fotonnya 150 Joule. Kan sisa tuh 50 Joule. Sisanya itu jadi energi kinetik fotonnya yang lepas gitu. Jadi energi kinetik dari elektronnya yang lepas. Jadi energi dari foton. Itu nanti akan diserap elektron. Nanti sebagian energi digunakan untuk lepas. Sebagian energi digunakan untuk bergerak bebas. Bergerak bebas untuk energi kinetiknya ini. Nah karena hal ini terus mereka. Apa dulu itu orang-orang bikin eksperimen ya. Percobaan fotolistik. Alatnya itu kayak gini. Jadi ini tuh kayak sebuah tabung vakum gitu ya. Terus ini tuh ada yang kuning di sini. Yang kuning di sini tuh plat. Ini plat besi yang mau diuji. Dan yang biru ini tuh kayak receiver. Atau penampung elektron yang akan lepas tadi. Nah. Ini nanti platnya itu dihubungkan dengan baterai. Terus receivernya juga dihubungkan. Tapi ini sama sliding contact dulu. Ini fungsi sliding contact ini tuh untuk mengatur. Positif negatifnya antara dua ini. Jadi misalkan ini. Ini kan slidingnya di sebelah sini ya. Baterainya kan di sini negatif, di sini positif. Di sini negatif, di sini positif. Kan sliding ini di sebelah sini. Lalu di sebelah sini berarti dia ini nanti lebih negatif. Nah kalau lebih negatif berarti nanti si biru atau si receiver ini negatif. Lalu si kuning ini positif. Ya. Kayak gitu. Jadi ini bisa diubah-ubah. Nilainya bisa. Nanti bisa juga kalau ini digeser ke sini gitu. Ini yang biru jadi positif. Yang kuningnya jadi negatif. Nah. Fungsinya buat apa sih? Nah. Fungsinya itu kan tadi gini ya. Tadi kan foton yang. Apa. Yang melepaskan elektron. Apa. Yang membuat elektronnya lepas. Elektronnya kan punya energi kinetik. Energi kinetik ini tuh. Kalau misalkan tadi cahayanya. Cahaya ini dari merah datang sini. Nah. Misalkan ini gak. Baterainya dilepas dulu lah. Baterainya dilepas dulu. Elektronnya lepas gitu ya. Lepas terus ini kan. Bisa. Kemana saja ya. Misalkan. Contohnya saja. Setelah lepas gitu. Dia nanti melempar ke. Receivernya. Gitu. Melempar ke receivernya. Terus masuk ke kawat. Ya. Nanti tuh baca ada arusnya kan. Soalnya ada elektron yang lepas. Soalnya ada elektron yang lepas. Nah. Tapi. Eee. Sekarang. Kalau misalkan. Apa. Baterainya kita pasang. Apa. Ini kita kasih. Itu ya. Kita kasih tegangan. Misalkan kita geser ke. Sini. Sliding kontaknya kita geser kesini. Gitu. Kalau sliding kontaknya digeser kesini. Ini. Berarti nanti. Receivernya. Lebih. Positif. Ya. Receiver atau birunya. Lebih. Positif. Elektron yang baru lepas. Dari isi kuning. Elektron yang memotanya. Negatif. Jelas. Dia akan tertarik. Kepositif. Ya enggak. Jadi. Kalau misalkan. Ini receivernya. Kita jadinya. Positif. Elektron yang baru lepas. Nanti akan. Akan ketarik. Akan ketarik. Ke receiver. Jadi nanti. Makin banyak. Makin banyak elektron yang masuk receiver. Atau. Makin besar arusnya. Soalnya elektronnya pada masuk receiver semua. Ketarik semua. Apalagi kalau misalkan. Receivernya positif. Kan jelas-jelas yang kuning itu negatif kan. Elektron baru lepas. Mesti dia akan menolak. Ini kan negatif. Dia akan menolak dengan. Besi-besi. Apa. Kalau misalkan ini negatif juga. Kalau klubnya negatif. Elektron baru lepas. Bakal ketolak. Nah. Jadi tujuannya itu. Apa. Nilai potensial ini. Nilai potensialnya. Ini tuh bisa digeser-geserkan. Nilai potensialnya berapa. Nah. Ini tuh digeser-geser. Sampai. Ada suatu nilai potensial. Yang akan membuat elektron itu berbalik arah. Maksudnya gimana. Nah. Tadi kan misalkan. Apa. Apa. Eh. Misalkan ini positif. Ya. Misalkan receivernya positif. Berarti kan dia menarik elektron. Kita buat dia negatif. Biar dia menolak elektron. Ya. Kalau dia menolak elektron. Berarti kan. Eh. Bisa dibayangkan ya. Eh. Yang biru negatif. Yang biru negatif. Yang plat ini. Positif. Elektron baru lepas. Dia akan lebih tertarik ke plat lagi. Soalnya platnya positif. Dan dia akan lebih menolak ke receiver. Soalnya receivernya negatif. Tapi kan. Ya. Elektron kan punya energi kinetik yang beda-beda ya. Jadi nanti yang lepas itu. Ada yang. Baru setengah jalan balik. Ada yang. Eh. Baru. Lepas langsung balik gitu. Tapi nanti ada. Elektron yang berenergi paling tinggi. Maksudnya energi kinetiknya paling tinggi. Dia itu nanti baru lepas. Terus. Terus. Sesaat sebelum mencapai receiver. Dia langsung berbalik arah. Ya. Jadi. Ini elektron yang baru lepas. Ini kan. Bisa dilihat ya. Ini. Yang receivernya ini. Ditarahin ke kutip negatif. Jadi nanti elektron yang baru lepas. Misalnya. Lepas di sini ya. Terus nanti. Saat sebelum kena receiver. Dia itu udah berbalik. Itu energi. Itu elektron dengan energi paling tinggi. Energi kinetik paling tinggi. Nah. Gara-gara itu. Nanti di definisikan. Kalau energi kinetik paling tingginya itu. Sama aja dengan. E. Itu. Apa. muatannya elektron dikali dengan V stop. V stop itu ya. Tegangan yang kita setel lagi. Di mana elektron baru lepas. Itu nanti sesaat sebelum mencapai receiver. Langsung kembali lagi. Itu V stop. Nah. Kayak gitu ya. Energi kinetik. Maksimumnya elektron itu sama aja dengan muatan elektronnya. Dikali dengan. Berapa beda potensialnya. Nah. Terus tadi kan ingat kalau energi fotonnya. Yang perlu diperlukan untuk melepaskan elektron itu kan sama aja dengan. Apa. Harus. Kayak gini ya. Lebih besar dari fungsi kerja. Dan. Harus punya sisa. Yang nanti. Dijadikan energi kinetiknya. Nah. Berarti nanti kalau dihubungin. Berarti. Kan HF sama dengan ek max. Ditambah V ya. Berarti nanti ek max nya diganti dengan E kali V stop. Ditambah V. Berarti nanti V stop nya bisa dicari dengan. Kayak gini. H per E kali F. Ditambah V per E. Oke. Kayak gitu. Terus efek foto listrik. Terus selanjutnya. Conton scattering dan contorsif. Sebelum itu review dikit mungkin ya. Ini tuh momentum foton ya. Kan. Kalau misalkan kita pakai rumus energi yang sama dengan MC kuadrat. Itu kan gak bisa ya. Soalnya kan foton gak punya masa. Masanya kok punya energi. Nah. Itu karena energi yang dipakai bukan energi. Yang biasa ya. Kalau cuma MC kuadrat itu. Sebenarnya namanya rest energy. Atau energi diam. Energi saat mendata sebut gak bergerak. Tapi kalau udah bergerak. Apalagi udah mendekati kecepatan cahaya gitu ya. Itu rumusnya. Jadi kayak ini. E kuadrat sama dengan MC kuadrat. Kuadratin. Lampah V. C kuadrat. Ini tuh energi untuk yang relatifistik ya. Nah. Kalau di kasus foton. Foton kan gak punya masa. Jadi M nya 0. Jadi 0. Tinggal ke C kuadrat doang. Berarti. Energi foton itu sama aja dengan momentum foton. Kali kecepatan cahaya. Atau kita kan sebelumnya juga tahu. Kalau E itu sama aja dengan H kali F ya. Di mana frekuensi itu sama aja dengan. Kecepatan cahaya dikali dengan panjang gelombangnya. Berarti. Ini dari E sama dengan. Diubah yang menjadi HC per lambda. Sama dengan P kali C. Terus berarti momentum foton sama dengan H per lambda. Nah. Terus. Sekarang. Tentang efek compton. Sebenarnya efek compton ini tuh. Dulu nyobanya gak pakai satu elektron gini ya. Sebenarnya itu. Nah. Kayak penghalang gitu ya. Nanti penghalang di sinar-sinar X gitu. Terus. Nanti. Kan nyebar ke semua arah gitu ya. Ada yang kesana. Ada yang kesana. Pokoknya. Kesemua arah gitu. Nah. Di tiap arahnya itu nanti diukur. Berapa energi sinar X nya. Dan ternyata beda arah itu beda energinya. Nah. Jadi. Apa. Orang-orang jadi. Mikir. Oh. Kok ini. Apa. Eh. Kalau terpantul kesubutnya beda. Kok energinya beda gitu. Berarti kan. Ada yang gak. Ada yang gak biasa gitu. Nah. Jadi. Dilakukan percobaan. Satu elektron. Gini. Jadi. Satu sinar X gitu ya. Untuk ditabrakan ke satu elektron. Ini itu nanti. Dinamakan dengan kompton scattering. Atau. Hamburan kompton. Soalnya. Apa. Hmm. Elektron sama fotonnya itu. Setelah tabrakan terhambur gitu ya. Awalnya akan sudutnya. Itu arah sini. Terus. Satunya kesana. Satunya kesini. Nah. Eh. Konsepnya itu sederhana ya. Jadi misalkan ada elektron. Apa. Ada elektron. Diam di sini. Ya gak diam sih. Ya, anggap aja ada elektron di sini. Kita berat dengan foton gitu. Itu pasti kan. Apa. Ada. Energi. Yang ditransferkan. Energi kan selalu kekal kan? Gak ada yang. Tiba-tiba. Mendopet energi gitu. Jadi. Pasti. Elektron bisa gerak. Dia gerak perlu energi. Dan. Pasti dia itu ngambil energi dari. Si fotonnya. Soalnya gak ada sumber lain kan? ya, berarti awalnya itu foton membuat energi besar terus menabrak elektron kan diambil sebagian sama elektron elektronnya ke arah sana, fotonnya ke arah sana tapi karena dia udah kehilangan energi dia jadi melemah ya atau panjang-pelemangnya lebih panjang daripada saat sebelum menabrak ini saat sebelum menabrak itu panjang-pelemangnya segini, terus telah menabrak jadi segini lebih panjang nah sudut refleksinya ini juga mempengaruhi dengan itu energi transfer atau berapa transfer yang paling besar, jadi misalkan dia itu sudut pantulnya itu masih diantara 0-90 berarti energi yang ditransfernya itu gak sepenuhnya soalnya apa, soalnya dia masih punya energi ke arah subuh yang apa ke arah subuh ekspositif masih punya kesana jadi kayak bayangin aja kalian main bola biliar gitu ya terus setelah di hukum bolanya kena bola yang diem terus bola yang awalnya disodok tadi itu ke arah sana terus yang bola yang diem ke arah sini berarti kan energi yang ke arah subuh ekspositif itu gak sepenuhnya ditransfer ke elektronnya ini cuma sebagian doang energi ke arah subuh ekspositifnya jadi nanti kalau misalkan apa, fotonya ini setelah naga mantulnya itu ke arah yang benar-benar sebaliknya jadi mantul balik arah jadi awalnya dari sini terus balik ke sini lagi atau seratus sepantuk berajat gitu ya itu saat transfer maksimum transfer maksimum itu berarti semua energi ke arah subuh ekspositifnya itu diberikan ke elektron kayak gitu nah akibatnya apa kayak tadi nah kan tadi sinar X nya sinar X nya itu kan ditembakkan terus nanti apa terhambur tugas segala arah gitu ya dan apa itu tiap arah itu punya nilai lambda yang beda gitu jadi nanti kalau diamati itu kayak gini ini itu panjang gelombang si X ray nya yang pertama ya yang sebelum kena dia itu panjang gelombangnya ada di sini puncaknya puncaknya ada di sini ada di sekitar 70 sampai 75 pico meter gitu terus nanti setelah terhambur di detektor itu nanti ada dua kan ini pastikan ada yang itu kan kan pasti sinar apa kalau misalkan kalau misalkan percobaannya nggak nggak cuma satu foton dan satu elektron doang misalkan fotonnya ada banyak pasti kan ada yang lolos kan ya kalau ada yang lolos itu nanti kan masih ada yang tetap di sini masih ada yang nggak mengalami pergeseran ya tapi nanti ada foton yang udah melemah gitu ya yang panjang gelombangnya itu udah lebih panjang soalnya lebih lemah itu nanti kayak gini bergeser kalau di deteksi nanti ada foton yang masih putuh ada foton yang udah berkurang energinya kayak gitu nah nanti ada delta lambda kan berapa selisih panjang gelombangnya ini yang masih putuh ini yang nggak menabrak terus ini yang udah menabrak ke arah sudut tertentu ada delta lambda ini namanya kompon shift atau pergeseran kompon kalau ini kompon scattering atau hamburan kompon ya jadi hamburan kompon itu proses tab datangnya kompon shift itu atau pergeseran kompon itu pergeseran bukan namanya bukan pergeseran soalnya kan cuma panjang gelombang yang lebih panjang gitu cuma kalau di grafik emang kayak kelihatan geser gitu jadi dinamakan pergeseran kompon nah ini nanti pakai dua konsep kekekanan energi jadi hc per lambda itu kan sama aja dengan energi foton yang awal ya itu sama aja dengan energi foton yang akhir ditambah dengan ini energi kinetik dari elektron ya energi kinetik relatifistik dari elektron ya jadi energi awal itu kan cuma energi fotonnya doang ini energi foton akhir ditambah dengan energi kinetik relatifistik elektronnya terus ada juga ketekanan momentum ketekanan momentum ini berarti ingat momentum foton itu kayak gini ya h per lambda berarti ini h per lambda ini awalnya kan gini ya cos 0 berarti 1 terus ini h per lambda aksen cos v ini yang di arah x ya jadi ini konservasi momentum di arah sumbuk x awalnya ini ada momentum foton awal sama dengan momentum foton akhir di sumbuk x ya h per lambda cos v yang sini dan ini momentum elektron relatifistik ada faktor ada faktor ini ya faktor gamma nya sama dengan m e kali f e kali cos theta jadi ini tuh momentum awal momentum foton sama dengan momentum akhir foton di arah sumbuk x ditambah momentum elektron di arah sumbuk x terus ini kalau di sumbuk y sumbuk y awalnya gak ada ini kan ini kan cuma di arah sumbuk x doang ya gak ada yang di arah sumbuk y berarti 0 yang awalnya momentum awalnya 0 momentum akhirnya nah ini berarti h per lambda di arah sumbuk y disini harus sama dengan apa harus sama dengan energi bukan energi harus sama dengan momentum elektron di arah sumbuk y ini nanti pakai 2 ini bisa diturunin tapi pakai alzabernya itu lumayan rumit ya pokoknya nanti didapatkan rumus akhirnya itu kayak gini ya jadi pergeseran delta lambda ini itu sama aja dengan h dibagi dengan mb kali c dikali 1 min cos v ini sudut defleksi fotonya bukan elektronnya nah ini konstata plank kayak gitu oke kayak gitu sekarang kita coba larian soal pertama ini sebuah foton yang datang sejajar sumbuk x mempunyai energi 300 kilo elektrovolt menumbuk sebuah elektron yang diam setelah tumbukan tersebut foton terhambur sehingga energinya berkurang 20% yang a berapa sudi kehamburan fotohaduk sumbu x setelah tumbukan ini awalnya tulis dulu itu supaya lebih gampang pertamanya E awalnya itu EI gini ya itu sama aja dengan 300 300 kilo elektron volt ini itu sama aja dengan oh ya ini konsversi yang penting ya enggak 1 elektron volt itu sama aja dengan 1,602 10 pangkat min 19 jauh ini konsersi yang penting pertama oke 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 300 perangkat berarti kalau 1 elektron volt itu segini berarti 300 volt itu tinggal dikali 1 dikali dengan 300 ribu aja ini nanti nilainya nilainya rupiah ribu dikali dengan 4,80 nilainya 4,806 atau 4,806 10 tangkat min 14 juli terus akhirnya akhirnya ini berkurang 20% berarti 80% 80% awal ini tinggal dikatakan 80% ok berarti hasilnya 3,845 40 bangkat min 14 juli nah terus pakai itu ya pakai rumus yang ini kan ini awalnya berapa sudut hamburan foto terhadap sumbu X setelah tumbukan kita pakai rumus yang ini yang delta lambda delta lambda sama dengan dari 2H per masa elektron dikali C terus ini 1 min cos nah kayak gini ya nah terus ingat kalau delta lambda itu yang namanya delta lambda kita berarti kan lambda yang akhir dikurangi dengan lambda yang awal ya itu sama aja dengan sama aja dengan ini terus terus ini semua masih ingat bentuk yang E sama dengan Hc per lambda kan E sama dengan Hc per lambda berarti disini itu kita bisa tulis kayak gini kalau misalkan kalau misalkan E itu sama aja dengan H kali C per lambda berarti lambda itu sama aja dengan Hc per E berarti ini kita bisa kita bisa tulis kayak gini semuanya yang pertama ini tuh Hc per E F dikurangi dengan Hc per E ini sama dengan ini terus ini apa kita eliminasi ya hanya terus C nya juga kita apa pindahin ke ruas yang bawah di sebelah kongan ini nanti jadi atau sebenarnya juga nggak nggak terlalu perlu sih kayak gini juga bisa apa yang ME nya dipindah ke atas ini jadi nanti kayak gini ME kali C kuadrat 1 1 per E F min 1 per E E nah kayak gini ya ya kan ME C nya dipindah ke sini terus hanya ini kan kecuali sebelumnya C nya keluar dari kurung jadi ME C kuadrat ini sama aja dengan 1 min cos nah kayak gini oke berarti selanjutnya berarti nanti cos V cos V nya ini sama dengan 1 dikurangi ini ini kalau dihitung ini kalau dihitung pakai kalkulator ini mereka kalkulator sisong komasi jadi nanti cos V itu nilainya cos nilainya 0,5735 0,5735 kayak gitu atau nanti kalau di anti cos kalau di anti cos buat dapetin nilai V nya V nya itu dapetin spitter 54,999 atau kita atoksimasikan jadi 55 nah kayak gini ini soal yang pertama oke terus nah ini yang pertama terus yang kedua berapa nilai bergisaran kompon akibat tumbukan tersebut selisih bela panjang lubang foton sebelum nasib juga tumbukan untuk nilai panjang lubang foton sebelum dan setelah tumbukan untuk yang B ini itu ada dua cara ya untuk yang 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 ada dua cara untuk menunjukkan berapa nilai bergisaran kompon cara pertama itu bisa kayak gini ini aduk cara yang B ini ada dua cara cara satu itu kita kita pakai rumus yang ada di sini ya kan kita yang ditanya berapa nilai bergisaran kompon bergisaran kompon berarti kan nilai dalam ini kan kita udah tahu nilai cos V berapa berarti kita bisa pakai ini kita bisa pakai kemus langsung ini kan kita pos V ada 0,5735 masukin aja 0,5735 terus H itu konstanta plank mp juga konstanta juga konstanta nanti udah takut ada juga cara dua lain itu kita sebenarnya cara dua ini itu lebih mudah karena nanti soal ketiga ini lihat ini kan gantungkan nilai panjang gelombang potong jadi kita bisa pakai cara yang kedua yang nanti ini supaya bisa ngerjain dua soal sekaligus jadi cara dua itu dihitung satu satu cara dua cara dua ini kita mencari nilai delta lambdanya yang pakai ini delta lambda sama dengan lambda f dikurangi lambda di atau delta lambda sama aja dengan hc per f dikurangi hc per e i like gitu ya dan lebih mudah pakai cara yang kedua soalnya kita nanti bisa langsung jawab poin yang c juga oke kita pakai yang cara kedua kita pakai yang cara kedua berarti ini kita tentuin dulu berapa nilai hc per lambda yang pertama dengan hc lambda apa hc per lambda hc per hc per ef kan ef itu udah kita tulis ya sebelumnya disini ef berarti ini tinggal masukin doang hc dibagi dengan ef dan nilainya ialah 5,17 5,17 x 10 pancat min 12 joule eh enggak enggak ini kan saya dengok ya meter nah terus yang kedua berarti hc per ei ini yang pertama kalau yang pertama itu 4,135 4,135 10 pancat min 12 meter nah ini paling gampang kita ubah ke Armstrong sih ini ini kalau diubahkan diubahkan soalnya itu minta dalam apa sih ada syarat enggak oh enggak ini selesai doang kan enggak ada edit harus dalam nanometer atau apa berarti terserah harus dalam Armstrong itu denger kalau 1 Armstrong 1 Armstrong apa sih simbolnya ya pokoknya 1 Armstrong itu 1 Armstrong itu sama aja dengan 10 pangkat min 10 meter 1 Armstrong itu segini berarti ini kalau diubah dalam Armstrong ini nanti jadi 0,0517 Armstrong Armstrong nah terus ini jadi 0,0413 aja 1 3 Armstrong nah kayak gini udah terus kita berarti nanti nilai delta lambdanya nilai delta lambdanya ini sama aja dengan ini kan berarti sama aja dengan 0,0 0,0413 0,0413 berarti delta lambdanya delta lambdanya ini sama aja dengan 0,0 0,0 1,02 1,02 1,02 amstrong 0,0 1,02 amstrong atau kalau diubah jadi letter misalkan nanti yang ternyata diminta letter berarti tinggal dikali dengan 10 pangkat 10 sama dengan 0,0102 dikali dengan 10 pangkat 10 hasilnya 1,02 10 pangkat dengan 12 meter terus yang C menurutkan nilai panjang gondong kotor sebelum dan setelah tumbukan sudah dijawabkan tadi sebelum tumbukan segini eh sebelum tumbukan segini sudah tumbukan segini lihat kan panjang gelombangnya lebih panjang yang sesudah awalnya 0,051 setelah tumbukan jadi 0,0517 manjang gelombang yang lebih panjang itu berarti energinya lebih lemah jadi setelah tumbukan memang fotonya lebih lemah oke berarti yang C yang C C ini sudah ada di B ya sudah ada di B berarti nilai panjang gelombang awal atau inisial ini ya 0,0413 4,135 x 10 pangkat min 12 meter sudah terus yang lambda akhirnya ini sama aja dengan lambda akhirnya jadi 5,17 x 10 pancat min 12 meter udah kayak gitu jadi penting ya kalau ada soal yang dimana dua-duanya ini bisa dikerjakan dalam sekali jalan yang mending pakai cara yang agak panjang aja gak apa tapi langsung ngerjain dua-duanya oke terus selanjut ke soal selanjutnya pada perjamanan efek fotolistrik potensial penghenti senilai 0,8 volt diperlukan untuk elektron yang terupaskan dari sebuah permukaan target yang disinari cahaya dengan panjang lubang 200 menutup terbukan energi foton cahaya tersebut dalam elektron volt oke ini kayaknya penting pakai konversi konversi e energi dalam joul energi dalam jika dibagi dengan e itu muatan elektron yang 1,602 itu ya 1,602 kali 10 min 19 1,602 itu itu nanti jadi e dalam satuan elektron volt elektron volt jadi 1 elektron volt itu sebenarnya muatan elektron yang melewati tegangan beda potensial 1 volt dinamain dengan elektron volt jadi e zone dibagi dengan e itu nanti jadi energi tapi elektron volt jadi ini konversi konversi penting nah terus yang pertama tentukan energi foton yang tersebut dalam elektron volt oke berarti pertamanya kita pakai lunus energi ini kan sudah dikasih ini manjang gelombang foton berarti kita pakai yang ini oke sama saja dengan h kali c per lambda ini tapi dalam jool ya apa ingat kalau misalkan yang jool dibagi dengan e itu nanti jadi elektron volt dibagi dengan muatan elektron biar gak lupa e itu muatan elektron nilainya 1,602 jadi 10 pangkat min 19 kolom ya e sama dengan hc per lambda berarti e dalam elektron volt e sama dengan hc per lambda kali e ini nanti dalam elektron volt tinggal di itu berarti energinya sama akhirnya itu nanti ketemunya itu sekitar aku tulis 2 apa dalam 2 satuan 6 koma 62 kali 10 pangkat min 19 dan kalau dalam elektron volt ini sama aja dengan 4,135 elektron volt oke yang bila panjang gelombang cahaya yang mencari permukaan sartri nanti menjadi nilai baru maka potensial penuh potensi menjadi 1,5 volt tentukan manjang lubang baru tersebut tentukan oke masih ingat di slide sebelumnya yang ini nah ini kita ada rumus Facebook sama dengan Hubbard E F ditambah dengan fungsi kerjanya bisa kita pakai tapi nanti F diganti jadi C per lambda di mana tadi ini jadi energi foton energi foton itu nantikan menjadi energi elektron ditambah dengan fungsi kerja dari logam tersebut energi foton itu sama aja dengan H dikali dengan C dibagi dengan lambda elektron sama dengan E K elektron itu tadi sama dengan E dikali V terus ditambah dengan terus kita mau mencari berapa panjang bulan baru kan ini kita tidak masih tahu fungsi kerjanya berapa tapi nanti yang DJ ditanya fungsi kerjanya berapa tapi nanti kita belum tahu nilainya berapa jadi kita eliminasi aja ini nanti kan ada dua kasus yang pertama itu dengan 300 nanometer 0,8 yang kedua sekian nanometer jadi 1,5 jadi yang berubah cuma sini sama sini aja ini soalnya kan logamnya tetap itu aja yang dipakai kan berarti kita ubah ini jadi dalam bentuk itu dalam bentuk V ya oke berarti ini dalam bentuk sama dengan HC per lambda di kurang E kali V stop nah ini HC per lambda kan dalam Joule terus nanti E kali V stop ini juga dalam Joule terus ini juga dalam Joule ini dalam Joule semua dan Joule kalau dalam urusan di istrikan ini nanti pasti pangkatnya min-min kayak gini jadi gak enak kan kita bagi semuanya dengan E biar jadi elektron volt semua ruas dibagi dengan E biar zoom jadi elektron volt ini kan awalnya zoom jadi elektron volt berarti nanti ini jadi fiber ini itu apa ya lagi fungsi kerja tapi 6 elektron volt gitu sama aja dengan HC per ini ada lembang 300 nanometer ini anggap lambda 0 gitu ya dikurangi dengan Facebook nah terus kan kita punya dua kasus nih yang pertama dan kedua kita ada dua kasus berarti kita bisa bandingkan bukan kita bandingkan sih kita samakan kita samakan ya berarti V per E sama dengan V per ada dua kasus kan soalnya berarti kasus pertama kasus pertama itu nilai dikurangi dikurangi dengan dikurangi dengan V stop 0 gini ya V stop 0 sama dengan hc per hc per lambda 1 dikurangi dikurangi V stop 1 nah nih yang awal nilai hc per lambda 0 ini berapa udah ada disini kan 4,135 4,135 4,135 dikurangi dengan 0,8 sama dengan hc per lambda 1 ini yang kita cari kan panjang lombang yang baru itu berarti ini yang kita cari nilai hc per lambda 1 nilai hc dikurangi dikurangi dengan 1,5 ya kan yang baru jadi 1,5 nah nanti kita atur jadi kayak gini jadi nanti hc per lambda hc per lambda 1 sama aja dengan 4,135 dikurangi 0,8 ditambah 1,5 oh iya ini nanti sama aja dengan berarti hc per lambda ini sama aja dengan 4,835 4,835 elektron volt ya nah jadi kalau mau mencari nilai lambda ini kok lambda sih lambda 1 jadi kalau mau mencari nilai lambda 1 berarti tinggal dibalik berarti nilai lambda 1 sama aja dengan hxc digagi dengan 4,835 dan ini nanti kalau dihitung nilainya 2,566 10 bangkat 10 bangkat mencuri meter atau sama aja dengan 256,6 nilai meter nah kayak gitu terus yang saya tentukan fungsi terjawab bahan tersebut dalam ultra volt kan kita udah ada ini ya rumus bentukan ini rumus bentukan ini ya kan ini tuh fungsi kerja rumus fungsi kerja tapi karena dibagi e berarti dengan elektron volt ini kan juga ini kita bisa langsung pakai itu bisa langsung dipakai kita bisa pakai terserah pakai yang pertama atau yang kedua oke misalkan diganti ini kalau kita misalkan pakai yang pertama kalau misalkan kita pakai yang pertama berarti nanti ini berarti hc per lambda yang pertama 4,135 4,135 terus dikurangi dengan facebook yang pertama itu mau kenalakan game berarti nanti nilainya 3,335 3,335 kayak gitu abc abc terus sekarang ke soal terakhir sinar x dengan panjang gelombang sekian ditembakkan pada satu elektron yang diam diketahui h per m c nya sekian panjang 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 gelombang dari sinar x yang terhambur dengan sudut 60 derajat panjang gelombang dari sinar x yang terhambur dengan sudut 60 derajat kita pakai rumus kompensif kompensif dikatakan delta langga sama ajar dengan h per m elektron sebenarnya ini m elektron tapi m0 ini m0 ini biasanya menandakan res atau diam gak perlu bergurang jadi masa diam dikali dengan 1 dikurang cos d nah terus data lambda itu kan sama aja dengan lambda aduh lambda s dikurangi dengan lambda sama aja dengan h per m e kali c berarti kalau kita yang ditanya itu setelah terhambur menjaga sinar x yang terhambur dengan sudut 60 derajat berarti yang udah terhambur berarti kita dalam lambda f sama aja dengan lambda d ditambah terus tinggal masukin doang lambda i nya berapa 1 x 10 pangkat min 11 min 11 terus ditambah dengan h per m e c nya itu 2,42 x 10 pangkat min 12 terus ini masih dikali dengan 1 dikurangi cos 60 cos 60 setengah ya kayak gitu berarti nanti lambda f nya sama aja dengan itu kalau dihitung 1 min cos 60 cos 60 itu setengah kan nanti kalau dihitung itu 1,121 1,2 1,2 10 pangkat min 11 meter ini lambda ditanyakan dalam satuan apa gak ada opti berarti kayak gini terus yang kedua tentukan panjang gelombang maksimum dari sinar x yang terhad panjang gelombang maksimum nya oh gini dan rumus yang bawa nya gini kan ini kan panjang gelombang akhir ini nah kan rumusnya kayak gini terus ini gak ada yang berubah kan maksudnya lambdanya itu ya tetap segini lambda awalnya tetap segini terus ah itu konstanta ini konstanta konstanta jadi semuanya ini kayak udah pateng gitu kecuali sudutnya nah berarti supaya maksimum ya supaya maksimum berarti kuas yang ini kan ini udah gak bisa berubah berarti yang berubah itu ditinggalin aja berarti suku yang ini tuh harus besar ya kan nah supaya besar itu supaya besar itu berarti kan yang bagian binggu itu juga harus besar juga 1 dikurangi cos v itu harus besar nah cos 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 itu kan nilainya merentang dari itu ya apa nilai cos theta cos theta itu kan nilainya itu merentang dari sampai kayak gini cos theta itu nih nilainya itu dari antara eh kok ini sih min 1 dari min 1 sampai 1 nah berarti kalau misalkan nilainya 1 jadi 0 kan kalau makin kecil jadi nilai paling besar itu bisa dicapai kalau nilai cos theta nya itu min 1 ya nilai maksimum tercapai jika nilai jika nilai cos eh jika nilai cos theta nya sama dengan min 1 ya ini mas tercapai nilai cos theta nya min 1 nilai min 1 itu saat 8 ini kan min 1 itu jadi apa biar nanti itu 1 dikurangi min 1 jadi 2 gitu ya ya kan itu tercapai saat sudutnya 180 soalnya ini 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 nanti nanti jadi kayak gini ini 180 ini nanti setelah dihitung lagi nanti jadi kayak gini jadi 2 ya kan 1 dikurangi 1 jadi 2 ini kalau dihitung ulang nanti nilai lambda s nya nanti 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 name nanti nanti lebih 14 2,48 kali 10 pangkat min 11 meter udah kayak gitu menggunakan hubungan ketelan energi untuk mendapatkan energi genetik elektron yang dinyatakan dalam manjang gelombang sinar X yang dapet ini mencari energi genetiknya atau mencari bentuknya kayaknya sih mencari bentuknya sih mendapatkan menggunakan untuk mendapatkan energi genetik tersebut iya dinyatakan dalam manjang gelombang sinar X yang dapet dalam rambut IMPRT mencari bentuk persamaan yang belum mencari nilai tapi nanti mencari nilai juga gak apa-apa sih hukum perbekalan energi ya hukum berkepalan energi nah oke berarti yang jelas itu kan EP total atau ya dari foton dan elektron itu harus sama kan di awal dan di akhir jadi yang jelas yang pertama jadi yang pertama e-total awal itu selalu sama gitu e-total yang akhir atau aksen gitu aja gimana e-total awal itu terdiri dari dari energi totalnya elektron energi totalnya elektron itu ya saat masih diem energi totalnya elektron ditambah dengan energinya foton sama dengan energinya elektron pas udah di keadaan akhir ditambah dengan energi foton di keadaan akhir nah terus energi elektron saat diem energi elektron saat diem itu itu ya dia itu kan gak jura ya ini tuh elektron diem elektronnya itu masih diem ya nah kalau elektron diem itu berarti nanti energinya itu itu cuma dari rest energi doang rest energi atau energi diemnya doang gak ada energi cinetiknya jadi nanti ke sini ini nanti tinggal energi kuadrat doang nah tapi nanti kalau udah gerak ini tuh elektron bergerak kalau udah elektronnya bergerak berarti nanti energinya itu udah bukan rest energi lagi tapi rest energi jadi energi yang dia punya sebagai benda bermasa ditambah dengan kinetik energi ini berarti nanti ini sama aja dengan rest energinya berarti energi yang dia dapatkan sebagai benda bermasa meg kuadrat ditambah dengan ekor e i nah terus kita masukkan e e e e nya itu sama aja dengan eme c kuadrat ditambah energi foton berarti hc per lambda hc per lambda 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 awalnya itu terus sama aja dengan elektron elektron yang sama aja dengan eme c kuadrat ditambah energi genetiknya elektron ditambah ef nya itu sama aja dengan hc per lambda ada aksen nah terus yang tadi ditanyakan itu energi genetik elektron yang ditanyakan ini berarti ini yang bisa diilangin di eme c kuadratnya ada di dua luas kan diilangin berarti nanti energi genetiknya elektron dinyatakan dalam lambda dan lambda aksen ini sama aja dengan hc per lambda dikurangi hc per lambda se seperti ini atau bisa juga dikulis seperti ini sama dengan hc seper lambda dikurangi seper lambda aksen nah kayak gini yang ditanyakan bentuknya oke oke ini soal yang terakhir udah sekian eh pertemuan yang kali ini apa tutorial yang kali ini jika ada kesalahan atau hal yang masih kurang dipahami mohon maaf sebegannya sekian terimakasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih terimakasih terimakasih